Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal PDA Islam Kembali bersama kanal PDA Islam Dalam kisah sahabat nabi Dan kali ini Saya akan menceritakan Kisah sekapur siri tentang sejarah militer Arab Islam Yang mungkin teman-teman belum ketahui Orang Arab Islam memiliki andil besar Dalam perkembangan ilmu perang Bahkan Bisa jadi sahabat mereka di bidang ini Lebih besar argunsinya Dibanding bidang lainnya Termaksud bidang sastra Dan ilmu pengetahuan Padahal kita tahu Bangsa Arab Islam Adalah bagian dari rantai Ketersambungan ilmu dalam peradaban dunia Orang-orang Barat Banyak mengambil ilmu dari umat Islam Namun Dalam seni perang Subangsi peradaban kaum muslimin Tak kalah besar perannya Karena umat Islam mengubah citra perang Bukan semata-mata sebagai ajang saling bunuh Tapi Ada nilai-nilai humanis Ada nilai kasih sayang kepada tawanan Dan lain-lain Karena faktor kemanusiaan inilah Bisa jadi subangsi umat Islam Dalam ilmu perang Lebih arjen Dibanding subangsi besar mereka Di bidang lainnya Seni perang modern Seni atau teknik perang Adalah kumpulan pengetahuan Yang berkaitan dengan konflik bersenjata Tujuannya adalah untuk mewujudkan Sesuatu yang gagal dicapai Dengan cara damai Dan Seni perang ini Liputi tiga hal Yang pertama Strategi berperang Yang kedua Seni operasi perang Dan yang ketiga Adalah taktik Menentukan pasukan inti Dan dimana mereka ditempatkan Dalam pertempuran Setelah strategi perang ditetapkan Maka selanjutnya Adalah bagaimana mengoperasikannya Di medan pertempuran Metode seperti apa Yang digunakan Untuk memaksimalkan Pasukan utama Kemudian Masing-masing kelompok pasukan Dikoordinasikan Untuk mencapai tujuan yang sama Apakah cukup satu batalion yang bergerak Atau melibatkan banyak batalion Sejarah perkembangan Wilter Arab Islam Sebagaimana disampaikan dari awal Bangsa Arab Muslim Memiliki andil yang sangat besar Dalam perkembangan ilmu perang Bagaimana tidak Lihatlah Sejarah penaklukannya Yang dilakukan Arab Muslim Mereka memulainya 13 Hijriah Atau 634 Masehi Tidak sampai 100 tahun Dari situ Mereka menghadapi peperangan Yang berat Namun mereka mampu Memecahkan masalah militer tersebut Dalam waktu singkat Sehingga Banyak kemenangan diraih Strategi operasi militer pun Dapat diwujudkan Dan Tujuan peperangan Dapat dicapai Ada tahapan dan kebijakan Yang detail dilakukan oleh Para pemimpin Islam Prinsipnya Jumlah pasukan itu penting Materi perang Juga menentukan hasil Tapi Para pemimpin Islam Tidak meletakkan hal ini Sebagai Segala-galanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memanfaatkan kemampuan Militeristik Masyarakat di zamannya Dalam setiap peperangan beliau Beliau mengarahkan semua kekuatan Dan potensi yang dimiliki Para sahabatnya Dalam peperangan Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Digantikan oleh Abu Bakar Asyidik Radiyallahu Anhu Terjadi pemurtadan Dengan segala yang cukup besar Sehingga Ia disibukkan Dengan hal ini Di masa awal kepemimpinannya Abu Bakar mengarahkan Segala kemampuan militernya Untuk menempas Gerakan murtad itu Hingga Pemberontakan mereka Berhasil dipadamkan Di antara mereka Ada yang kembali memeluk Islam Dan di antara mereka Ada yang terbunuh Dalam peperangan Setelah menghadapi fase ini Barulah Abu Bakar Melangkah untuk ekspansif Terutama di wilayah timur Dan utara negeri Islam Abu Bakar belum membentuk Angkatan perang Ia mengajak masyarakat Yang memiliki kemampuan Berperang Untuk turut Serta berperang Di zaman Umar Barulah ia mengizinkan Orang-orang yang pernah Murtad Untuk turut berjihad Namun Mereka tidak diizinkan Menduduki wilayah strategis Dalam pasukan Awalnya Pasukan Umar Juga adalah sukarelawan Setiap masyarakat Islam Suka dan ras apapun Diizinkan untuk turun Dalam aksi militer Pasukan Islam pun Semakin besar jumlahnya Bahkan Di antara orang-orang non-Arab pun Menyandang status sebagai Panglima perang Seperti Torik bin Zihat Namun Bani Umayyah Tetap menetapkan Menunjuk puncak Pembinaan pasukan Adalah orang-orang Arab Demikianlah Kisah sekapur siri Tentang sejarah militer Arab Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton